Hai Oke 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 Hello Brother kembali lagi dengan syurga dan hari ini kita akan membuat satu tutorial temen-temen ya saya akan membuat satu tutorial temen-temen yaitu bagaimana caranya kita menginstall mod di pelan 7 temen-temen ya karena sekarang planet sudah ada fitur mod ya udah 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 lama sih sebenarnya temen udah dua bulan tiga bulan empat bulan lima bulan mungkin temen-temen ya sehabis update apa ya dulu ya Australia kalau nggak salah Australia pek gitu temen-temen ya ada fitur modding temen-temen Oke jadi eh di luar sana udah banyak sekali eh kreator-kreator mod planet juga temen-temen ya tapi sejauh ini menurut saya yang paling bagus itu adalah Nicholas line Rider itu lho temen-temen ya jadi dia itu membuat mod yang high quality temen-temen biasanya itu high quality biasanya temen-temen ya high quality Oke jadi gimana sih caranya kalian pertama harus ke Google Chrome dulu temen-temen ya ya web browser apalah temen-temen ya terus kalian cari di eh aduh di websitenya ini nexus mod temen-temen nexus mod ya kan nah kalian pilih yang paling atas temen-temen ya nexus mod welcome to nexus mod dan disini kalian pilih di games ini temen-temen ya itu kalian pilih planet zoo tapi ya di sini juga bisa sih planet zoo gitu ya tapi ya lama temen-temen di sini ya adanya ini malahan jadi kalian pokoknya kalian planet zoo gitulah nah disini di game nya itu ada pilihan planet zoo nah terus kalian pilih nih mod yang apa namanya yang ingin kalian download biasanya sih eh apa ya biasanya itu kalau misalnya nah gini temen-temen ya dulu itu pas sebelum apa namanya ada fitur terbaru ini yaitu new species yaitu new species ini adalah kan ini adalah tulisannya new species new species gitu temen-temen ya jadi tulisannya dari jadi new species ini adalah kita menambahkan bener-bener menambahkan hewan ini ke dalam game gitu temen-temen ya nah yang enggak non species atau enggak enggak new species misalnya kayak apa ya eh sekarang rata-rata new species semua ya karena ya eh udah bagus gitu loh nah ini laser flamingo replacement mod nah replacement mod ini temen-temen ya jadi kalian itu eh download ini tuh jadi kalian enggak menambahin eh binatang baru temen-temen lain kan kita mereplace atau menggantikan greater flamingo menjadi laser flamingo ini temen-temen ya seperti itu jadi kita akan coba yang new species temen-temen ya nilis disini saya mau download eh Eurasian link ini temen-temen ya Eurasian link ya kita coba klik disini temen-temen ya ini ini new species ya new species update for 1.5 ida ini ini si autornya atau si pembuatnya itu Nicholas Nicholas Ryan Rider temen-temen ya Nah yang new species itu biar juga ada eh foto ininya temen-temen ya foto Zupedia nya temen-temen nah kayak gini foto Zupedia nya jadi bener-bener new species ya new species temen-temen ya Oke kita coba langsung aja download disini temen-temen ya ini adalah download manual klik temen-temen ya terus eh dan disini ukurannya 54 MB Oh you must be login login temen-temen kita disuruh login ya kita login dulu temen-temen ya Oke temen-temen ya disini saya udah login dan kita langsung aja pilih yang slow download ini temen-temen ya Oke kita tunggu eh sekitar 2 detik 1 detik temen-temen ya dan terlangsung klik here temen-temen ya eh Oh ini langsung terdownload temen-temen langsung aja kita start download ya kita tunggu temen-temen ya Oke jadi setelah terdownload itu akan muncul di folder ya kalian download tadi temen-temen ya dan cara kita memasangnya yaitu kalian pergi ke lokal disk temen-temen ya lokal disk kita copy dulu ini temen-temen kita copy set kalian pergi ke lokal disk disk ya kalian kalian nyimpen planet dunya itu dimana temen kalian nyimpen folder planet dunya itu dimana kalau saya di lokal disk C program file terus tim terus tim apps common planet you dan ke win64 terus OVL data ini temen-temen kita pergi ke OVL data temen-temen dan kalian paste disini terus kalian ekstrak here temen-temen ya udah selesai kalian delete nah selesai temen-temen ya selesai kalian buka planet you temen-temen dan kalian bisa memainkan temen-temen ya jadi kalau misalnya kalian enggak tahu gimana caranya mencari folder planet you itu kalian bisa ke steam Oke jadi kalau kalian enggak tahu tempat dimana folder planet you kalian ada itu temen-temen ya tertapa terapa namanya tertaruh gitu ya kalian pergi ke steam library planet you klik kanan properties terus di lokal file kan disini temen-temen di Browse ini temen-temen nah langsung masuk ke folder dan juga nih kalian tinggal ke win64 OVL data selesai temen-temen ini adalah euro euro link temen-temen ya Oke jadi kita langsung aja masuk ke game planet dunya temen-temen ya Oke setelah kita masuk ke dalam game planet dunya akan tinggal ya tinggal masuk ke zu kalian saya disini bakal masuk ke Binturong Habitat lihat aja temen-temen ya yang kita kapan hari itu kita buat Binturong itu temen-temen ya udah upload videonya Btw juga ada yang request Bang bikin kandang babi rusa dulu Oke saya akan bikin kandang babi rusa temennya dan itu saya bakal bikinnya itu dinyu-nyu tanah yang baru temennya tanah yang baru bukan di saya bikinnya enggak bakal di tanah yang ini temen-temen ya tapi saya bakal bikin di tanah yang baru gitu temen-temen oke jadi kita langsung aja untuk apa namanya bikin berir dulu temen-temen ya berin eh kita pakai konkret mungkin namanya biar aman aja kayak konkret nah seperti ini temen-temen ya Nah terus kita habitat habitat gate habitat gate nya dari besi temen-temen dan oke ini dia habitat Eurasian link mungkin ya mungkin bakal kedepannya bakal ada sih saya bakal bikin habitat Eurasian link gitu temen-temen ya Oke setelah kita kasih kaca temen-temen ya kita langsung ke animal trading temen-temen ya Nah di sini kita pilih Eurasian link namanya kan tadi E temen-temen kita scroll aja ke bawah temen-temen ya eh Eurasian link eh kok lama C bis C itu D ya D dan oke ini dia Eurasian link temen-temen ya dan ada eh ini Zupedia nya juga temen-temen ada apa namanya foto Zupedia juga temen-temen ya Oke kita langsung aja beli dua temen-temen ya sepasang itu temen-temen dan kita langsung Send to kaat ya kita langsung send dan kita tunggu kedatangan Eurasian link ini temen-temen ya kita percepat Oke temen-temen ya ini dia new species temen-temen New species à Allah escape dong escape bold opopopo nah naa udah Mesti escape gak Iya masih escape temen-temen Udah lah gini aja deh Udah ya Waduh masukin lah Ini dia Eurasian link kita temen-temen ya Allah Loncat dong bener-bener escape dong Oke masih kurang tinggi ternyata temen-temen Untuk apa namanya Untuk ininya ya Mungkin sekitar 4 meter lah ya Nah sip nice Bapak tolong mbak tembak Nah mantap Masukin Langsung masukin lah Jangan dicatat-catat Mana nih Nah ini dia temen-temen ya Eurasian link kita Kamu ke matahari dong Biar keliatan Well fairnya rendah banget ya Kita kasih Coba kita kasih enrichment temen-temen ya Oke kita coba kasih enrichment temen-temen ya Mungkin ini replace dari Maksudnya Modelnya itu dari snow leopard temen-temen ya Kita coba kita kasih Apa namanya ya Ini ya Ini ya Enrichment temen-temen Apakah ada baru gitu disini temen-temen ya Eurasian link gitu Gak ada sih Dan saya juga gak tahu ini Berarti gimana cara Naruh enrichment itemnya temen-temen ya Oke lah mungkin cukup begitu aja lah ya Untuk apa namanya Untuk Untuk ininya apa namanya Tutorial Gimana caranya install mode Yaitu non-rich placement animal atau new species ini temen-temen ya Dan disini adalah Eurasian link temen-temen Oke temen-temen mungkin cukup segini dulu untuk video kali ini Mungkin ke depan Mungkin di tutorial berikutnya Saya bakal bikin tutorial Gimana cara bikin Eh Gimana cara bikin mode saja Gak bisa temen-temen ya Gimana cara install yang Replacement mode temen-temen ya Yang replacement mode Yang replacement mode sebenernya lebih susah daripada Ini temen-temen ya Untuk cara nginstallnya temen-temen ya Oke kalau gitu jangan lupa di like share comment dan subscribe Channel ini oke Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Wow Wow Wow